Halo guys, gue Lelaku Cijadi di video kali ini Ini adalah video Mobile Legends Tapi ini baru buat Mobile Legends Karena kita disini ada di King of Fighters 14 Ini seri King of Fighters ke-14 Dan ini game bisa kalian beli di Steam Harganya itu Rp 379.999 Rp 380.000 Tapi kalian gak perlu beli guys untuk lihat isinya Cukup gue aja yang berkorban nih guys Jadi kita langsung aja lihat nih Nah, kalau misalnya kita lagi ngomongin King of Fighters Ini kan pasti kita pada penasaran juga kan guys ya Apa? Ini Apakah ada hero-hero yang ada di Mobile Legends gitu kan Apakah ada hero-heronya apa gak ada gitu Makanya nih ya Kita lihat aja nih ya Nah Bede bentar bentar Oke Nah ini bedanya kenceng banget ya Gue gak tau kenapa nih ya Suaranya sih kenceng banget gila Nah disini nih guys ya Ada banyak banget nih hero-hero yang ada di King of Fighters ini guys ya Nah Disini kalian bisa tebak ada apa aja guys ya Disini ada Iuriagami guys Ini adalah skinnya Chou Nah disini lalu ada Pokoknya banyak lah disini Nah disini ada K K ini Gashen guys ya Yang ada di Mobile Legends Yang skin KOF-nya Gashen Yang harganya 6 juta itu loh Lalu disampingnya Ada Kula Diamond guys Kula Diamond ini skinnya Aurora Skinnya Aurora yang kemarin gue dapetin tuh Kampret tuh Lalu Ya guys ya Apalagi kalo bukan Nah ini dia guys ya Ini bener-bener Dia itu salah satu Maskotnya King of Fighters lah ya Salah satu maskotnya King of Fighters Itu Athena Asamnya ini guys Atena Asamnya ini Gwyn Lalu ada Kula Diamond Ada Kay Lalu ada Iuriagami Nah ada satu lagi yang gak ada Yaitu skinnya D-Roth guys ya D-Roth gak ada di King of Fighters ke-14 sini Gue gak tau kenapa ya Mungkin ada di seri-seri sebelumnya Tapi yang jelas D-Roth Orochi O-Series kalo gak salah ya Itu gak ada disini guys ya Jadi ini kita bakal mainin aja Disini gue mainnya ini pake Keyboard nih guys ya Harusnya nih kalo main game fighting kayak gini Itu tuh kalian harus pake controller ya Cuman gue karena gak punya controller Sebenernya bukan gak punya Udah rusak ya sih Karena gue main Tekken mulu gitu Udah rusak dan disini Gue pakenya keyboard Jadi gue udah sempet coba Dan susah banget coy Rekibu susah banget Jadi kita bakal cobain aja nih ya Athena Asamiya Kita bakal pake kostum standarnya dia Dan ini Biasa aja lah ya Handicapnya Dan disini Kita bakal pick Apa ya Ya lawan Iuriagami aja lah Boleh nih guys ya Lawan Chou ini Non Oke Jadi ini tuh game fighting guys ya Kalo kalian tau Tekken Kalo kalian tau Dead or Alive Kalo kalian tau Street Fighter Itu tuh sama lah Kayak gini lah Ini ada map-mapnya Kita pick map apa ya Map standarnya aja lah Map standarnya ini nih Arena Neo Osaka Oke Dan ini gue pake keyboard Dan bener-bener susah banget Gue gak tau kombonya sama sekali ya Pokoknya ini Ini review Review ini aja guys ya Oke oke Sabar sabar Aduh 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 By the way nih guys ya Ini NPC-nya Ini udah gue bikin Udah gue naikin levelnya guys Jadi dia gak Lemah gitu NPC-nya Ini ada jurus-jurusnya guys ya Cuman tiap hero Pencetannya itu beda guys Jadi tuh gue gak tau lah ini Kemarin gue udah dapet Combo-nya dia apa ya Combo-nya Athena ini Tunggu gue udah lupa Oh iya iya Gue inget gue inget gue inget Ini gini nih Eee Gue mati co Anjir Ya bisa kayak gitu-gitulah guys ya Aduh Aduh gak kena lagi Jadi ini NPC-nya udah gue naikin levelnya guys Jadi dia gak bego gitu guys ya NPC-nya udah gue naikin ke level 4 gitu Normanya ini level 2 gitu Hmm Mamam lu Pop Pop Tunggu tunggu Gue lupa kombonya deh Gue yang afalnya itu kombonya Iyuri Yagami guys Kalo kombonya Athena-Nasemnya ini Gue rada-rada lupa Karena tiap hero tuh kayak beda gitu loh Pencetannya Hepp 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 Nah itu tuh ada jurusnya tuh Dia keluarin Psycho Ball-nya guys ya Cuman gue gak tau pencet apa guys Gue sempet Asal-asal pencet Coba Gue sempet asal-asal pencet Terus keluar gitu guys Sempet sekali keluar gitu Hepp 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 Jadi ini Tableta tuh mainnya di stick Kalo main di keyboard tuh Bingung lah Kayak gue nih bingung Loh juru gue pencet apa lah gitu Psycho Ball-nya Tuh 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 Itu salah satu kombo-kombo gila aja Si Iyuri Yagami Buset Buset langsung sih gitu darah gue Eh eh Gue aktifin apaan itu Aduh ganes banget ini Unis Kaset-kaset Только ama cewe gue nih Kaset banget ama cewe Lu-lu Lu gak tau apa-apa aja Hmm Dasar lu bukan gentleman Hmm Motherfader gentleman Kalo Wah one hit lagi lah Mati lah Mati ke lu Rampun 4 Rampun 4 Siap, go Bersambung! 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 Gila gua asal asal pencet aja dah Gatau kok kombonya guys Gatau kok kombonya guys Gatau kok kombonya guys Gatau kok kombonya guys Susah banget main di keyboard Bukan gak bisa guys, bisa cuman Kalian harus tau kombo-kombo nya udah itulah Nah di setting aja itu Dia gak kasih tau kombonya kalo pake keyboard Jadi Kalian nyari sendiri lah Hmm Ikage Uchi! Ya! Gisah tik-rak semua loh Udah gila loh Wah mati gue Kampret! Kampret susah banget lu Awal NPCnya doang lu Wah boleh kalang AGARAенные loh gua udah tau kombonya itu-itu doang gak usah Halo itu kombo paling gampang Kalian cuman nge-dash Lalu tuh mencet 6-4-4-4-4 gitu-gitu terus Mati gua Jancok Jancok Sikepun Aduh Dibalas gua Tuh gua aktifin apa itu? Gua ga ngerti sama sekali anjay Toto aktifin, oh mati, please jangan kalah dong Wah Wah Udah gila lu gua lawan NPC aja kalah lu Kampret Gua naikin levelnya langsung susah lu lawannya lu Kemarin padahal gua udah menggila gitu Kita coba yang lain nih guys Kita coba Gashen Oke Kita coba Gashen Lawannya, ini by the way gua bakal naikin aja deh guys ya Biar kita bisa ulti-ulti terus deh Lalu kita bakal lawannya Gula Diamond Oke Gula Diamond, Aurora Nah ini by the way ada kostumnya Kostumnya itu ada dua guys ya Kita bakal pake kostum standarnya aja Yang sama kayak di Mobile Legends ya gitu ya Nah ini kita mapnya ganti deh Ini kayak mapnya death or life Gua liat nih kayak di hutan-hutan gitu Oke Let's go boys Kulagamberu 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 Korangamberu Kulagamberu 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 Kul anTR Kulagamberu Aduh Gila 3-0 guys Gue lawan Kula Diamond guys Coba-coba Kali ini gue yang pake Kula Diamondnya guys Kita ganti kostumnya coba ya Nih Pake alternate Kustomnya begitu guys Bajunya Kula Diamondnya jadi kayak Jadi kayak di dapur Anjir lu lagi di dapur Kombonya gimana ya dia Anjir kok kenapa kalo Kalo dia yang pake jadi keren Kalo gue yang pake kagak Uiih rambutnya Rambutnya liat Rambutnya Kula Diamondnya guys Pake simpombo nya gimana sih Uiih Wow pancet apa itu guys gue Mati lo Gue bales lo ya Ternyata Kula Diamond lebih GG kayaknya guys Kalo di King of Factor yang ini Aurora lebih GG dari Gassen Gila ini orang Tentangkis gue mulu Danco Gue asli gerak lu Combo-combo terus kau Bisa gue ultin nih Kita apa ya Slide on shoot Wadah Wangichi Aduh Kena Wangichi Kena Wangichi Eh Keluangan ulti lagi dong Wih Gede Gede apa tuh gue Terlalu OP Terlalu dewa Terlalu gilo Ini guys ya Aduh Ngamuk dia dong Anjir Itu beda lagi tuh Gue gak tau pencet apa itu guys Sebenernya ada combo nya Kalo kalian main di controller Dia ada kasih tau Nih Kalo misalkan kalian main di controller Dia ada ya Nih Tuh Dia ada ini Ini udah gue atur nih Aslinya ini pake ini Nah kalo misalkan kalian main di combo nya Kalian dulu liat combo nya itu Di mana ya Lupa Nih Comment list Nah Nih kita ganti ke Kula ya Tuh Combo nya itu pake controller guys Kalo arrow yang serong gitu Mana bisa kita pake keyboard kan Arrow yang serong Kita gak bisa aktifin Jadi kalo Combo nya ada yang serong-serong gitu Gerakannya Do Bmaster Baterai ku sekaret During this That's it 196 Baterai ku sekaret Paling gampang dipakai itu Atena Asamiya Kombo nya cuma ngedash terus ngedash terus nge-dash terus nge-dash terus nge-dash terus nge-dash Jadi langsung ulti nya langsung nyala gitu Kalo yang lain itu ga nyala guys ya, kombonya beda Mungkin nanti di series KOF yang selanjutnya bakal ada hero-hero yang baru nih guys ya Shunei Kim, Gang Ilu Ong, uh ini seksi banget coy Ya pokoknya pasti banyak banget hero-hero nya di ini ya Nah ini mungkin yang pake tongkat ini bakal jadi KOFnya soon, ga ada yang tau guys ya Pas banget ini gua abis guys ya baterai nya Oke jadi gitu aja video nya cukup sampe disini Thank you udah nonton video sampe abis Misalnya kalian suka dengan video ini Jangan lupa tinggalin like kalian dan share video ini ke temen-temen kalian Jangan lupa di subscribe juga supaya kalian ketinggalan video-video lain jadi channel ini Dan ya thank you guys for watching this video And I will see you guys in the next one Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax